Surabaya kebakaran di gudang palet Jalan Jepara, Bubutan, Surabaya, Senin, 1 Januari 2024, pagi diduga dipicu oleh petasan. Prabowo, Ketua RT setempat mengatakan bahwa ia bersama warga sempat berjaga di sekitar lokasi hingga pukul 3 dini hari. Saat itu, sudah ada beberapa kembang api yang dinyalakan di pemukiman warga dan diarahkan ke lahan milik TNI ini. Api pertama kali muncul sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Warga sempat kesulitan menghubungi call center 112. Mereka pun lantas menghubungi pihak kelurahan. Saat itu, api sudah kadung membesar dan melahap hampir semua bangunan. Dari kebakaran ini ada musholah dan rumah warga yang terdampak api. Pantauan berita jatim, setidaknya 4 rumah terdampak kebakaran karena lokasi kebakaran di tengah kampung padat penduduk. Sampai berita ini ditulis, petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota, DPKP, Kota Surabaya masih melakukan pembasahan. Total, ada 20 mobil pemadam yang digerakkan untuk memadamkan api. Petugas juga menggunakan heavy foam untuk memadamkan api karena ada material plastik yang juga ikut berbakar. Terima kasih telah menonton!